Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Senang sekali rasanya saya Wafi Ramadhani dapat menemani Anda semua seperti biasanya di Jumat pagi ini Nah pemirsa seperti biasanya saya mau bertanya dulu nih kepada Anda semua Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Tak lupa puji syukur kita panjatkan atas keadaan Allah SWT Atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat bersuah kembali di Jumat pagi ini yang insya Allah penuh berkah Amin ya Allah Dan tak lupa juga salam dan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW Nah pemirsa seperti biasanya saya Wafi Ramadhani akan menemani Anda selama satu jam ke depan Dengan tema yaitu mendidik anak sesuai fitra bersama Ustaz Sarwendi Eka Sarbini Nah bagaimana lebih lengkapnya mari kita dengarkan sama-sama Tafada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi Wa kulli manitab al-huda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat Semoga di Jumat pagi ini kita semua dalam kondisi yang begitu semangat Untuk menjemput berkah dari Allah SWT Kalau kita mencari rezeki pastikan ada berkahnya Kalau kita mau mencari ketenangan pastikan itu berkah Betapa banyak orang bersenang-senang tapi hidupnya tidak tenang Maka yang paling kita kejar itu seharusnya berkah Begitu pula dengan tema yang kita akan angkat hari ini Tema tentang parenting islami Bagaimana mendidik anak susah fitrah Tidakkah kita tahu bahwa di dalam sebuah pernikahan Kita selalu didoakan tuh Sayyidina wa mawada wa rahma Kita sebenarnya itu adalah salah satu memang doa yang bagus Tapi ternyata ada doa yang luar biasa Yang diajarkan oleh Rasulullah Itu kita dituntun untuk mendoakan calon pengantin Atau pengantin yang sudah nikah Barakallahulakuma wa barakalaikulakuma Wajamabainakuma fi khair Jadi kita mendoakan setiap rumah tangga itu dalam kondisi berkah Kenapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu mendoakan dua keberkahan Barakallahulakuma wa barakalaikulakuma Jadi ternyata dua kali berkah Karena berkah itu Itu akan ada Jadi begini Banyak orang berpikir bahwa apakah berumah tangga itu untuk bahagia Padahal sebenarnya bukan itu Ya berumah tangga itu untuk kita mendapatkan keberkahan Karena ya bukan berarti suara yang tidak tinggi Ya suara yang tinggi dalam rumah tangga Bukan berarti rumah tangga itu berantakan Tidak bukan begitu Jadi sebenarnya arti berkah itu adalah ketika dapat musibah Ada hikmah di dalamnya itu berkah Kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa Yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Dari musibah yang kita dapatkan dalam rumah tangga Termasuk juga ketika kita mendidik anak Nah itu sebenarnya ada berkahnya dalam situ Mendidik anak dan sebagainya Bukan hanya senang-senang Karena betapa banyak orang berpikir bahwa Nanti yang senang-senang baru dikatakan berkah Tidak tidak begitu Ini salah kaprah Jadi hikmah sama berkah saling berhubungan Iya betul Dia simbiosis mutualisme Jadi setiap ada hikmah pasti ada berkah Nah makanya dalam rumah tangga ini Kita mendoakan setiap pengantin Dan kita juga didoakan ketika kita menikah Nah itu adalah Barakallahu lakumah wa barakalaikul lakumah Harus dihafal nih Ustaz Jangan sakinah mau doa rahmatah saja Jadi kalau ada pengantin doakan itu Jadi supaya apa Dia dapat berkah dari dalam dan dari luar Karena bisa jadi masalah itu datang dari luar Dan bisa juga datang dari dalam Begitu betul sekali Makanya pentinglah kita untuk memulai doa keberkahan itu Sehingga anak-anak yang mungkin Allah titipkan kepada kita Itu juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan Betul sekali Ya makanya Mari kita akan bahas Mari kita bahas nih Tentang bagaimana mendidik anak selesai fitrah Ya agar dapat berkahnya ya Ustaz Betul itu dulu Ya berkahnya bagaimana Karena begini Betapa banyak orang Belajar kimia Iya Belajar fisika Matematika Ekonomi Sarpe sarjana S2 Tapi gak ada tuh Pendidikan Mendidik anak Padahal jauh akan lebih lama Kita mengarungi rumah tangga Dengan bersama anak Dibandingkan Mungkin kita contoh belajar ilmu kimia Apakah ilmu kimia Yang kita pelajari sepanjang SMP SMA sampai kuliah Itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari Enggak Pak Ustaz Kecuali cuma satu tuh Kan kimia berasal dari kata bahasa Inggris Chemistry Cuma mungkin Bagaimana mencari jodoh Akhirnya kemistrinya dapat Cuma itu ilmu kimia yang paling bermanfaat Yang kita dapatkan Iya tidak digunakan dalam Kesehari-harinya Iya betul Tidak semua begitu Ibaratnya gini Kita lebih fokus dengan ilmu-ilmu Yang sebenarnya tidak ada Yang sementara Sementara ya Ustaz Iya sementara Terus juga Tidak terlalu dibutuhkan Dalam kehidupan sehari-hari Mungkin dibutuhkan Tapi dalam Dalam profesi tertentu Contoh Ilmu arsitektur Ya akan hanya dibutuhkan para arsitek Tapi apakah kita membutuhkan ilmu arsitektur Tidak semua Kecuali membangun Kita arsitek rumah tangga Boleh Boleh itu Tapi membangun arsitek rumah tangga Mana ilmunya Mana pendidikannya Tidak ada sama sekali Tidak ada Itu harusnya itu dibuat tuh Satu Ya satu kurikulum Atau satu jurusan Ya supaya kita bisa juga mendidik anak Penting sekali Terutama buat para ibu Nah yang saya heran hari ini adalah Betapa banyak para suami Itu pergi menuntut ilmu Istrinya pergi bekerja Mencari nafkah Dan suaminya yang sibuk untuk belajar Ini kebalik ini sebenarnya Istri harusnya yang belajar ya Pak Ustaz Ya istrinya harus belajar gitu Suami juga harus belajar Nah hanya Ibaratnya gini Yang mana harus prioritas Suami itu Prioritasnya mencari nafkah Nomor dua Menuntut ilmu Karena menuntut ilmu Tolabol ilmi Fariduatun Allah Kuli Muslim Menuntut ilmu adalah Khojima bagi cerita muslim Nah sayangnya Saya heran nih Kita mau menikah Kita mau punya anak Tapi tidak pernah belajar Bagaimana ilmu dalam Membangun pernikahan Dan bagaimana Ilmu mendidik anak Ini saya heran sekali Tidak masuk logika gitu ya Betul Padahal kita selalu meminta Sukina waduh warahmat Tapi tidak ada ilmunya Iya Tahan dulu ya Pak Ustaz Silahkan Nah pengirsa jangan kemana-mana ya Karena setelah jeda pariwara berikut ini Ustaz akan kembali dengan tausia yang lebih menarik Makanya tetap di TAPARI Terima kasih